Badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika BMKG Fatmawati Bengkulu menjelaskan fenomena ikan yang naik ke permukaan dikarenakan suhu air laut mengalami pendinginan. Perakiran BMKG menyebut fenomena tersebut masih akan terjadi satu minggu ke depan. Masyarakat kota Bengkulu baru-baru ini dihebohkan dengan fenomena banyaknya ikan laut naik ke permukaan hingga melimpahnya tangkapan para nelayan di pantai Kualo, kota Bengkulu. Hal tersebut membuat para nelayan membagikan ikan yang didapatkan secara gratis kepada warga yang datang. Menyikapi hal tersebut, prakirawan BMKG Fatmawati Bengkulu, Anjasman menjelaskan bahwa fenomena kemunculan ikan-ikan ke permukaan disebabkan suhu air laut yang saat ini sedang dingin karena perubahan cuaca. Dinginnya suhu tersebut karena adanya tiupan angin dari Australia menuju wilayah Indonesia. Melewati perairan samudera Hindia yang memiliki suhu permukaan laut juga relatif lebih dingin. Kalau kita pantau untuk angin sendiri masih bergerak dari Australia, jadi kemungkinan kalau dia sudah berubah mungkin itu berakhir. Sekarang belum. Sementara itu fenomena dinginnya suhu air di lautan Bengkulu masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Khoiril Ansuri, TVRI Bengkulu melaporkan.